Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhan Muhammad Nusitama, NIMG 530215037. Di sini saya akan melakukan simulasi pembuatan radiografi oklusal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang radiografi oklusal. Radiografi oklusal merupakan teknik radiografi intraoral yang menggunakan film yang diletakkan pada bidang oklusal pasien. Ukuran film yaitu 57 x 76 mili. Macam-macam teknik radiografi oklusal. Yang pertama ada upper standard oklusal. Kedua upper oblique oklusal. Ketiga vertek oklusal. Empat lower 90 derajat oklusal. Selanjutnya ada lower 45 derajat oklusal. Dan yang terakhir lower oblique oklusal. Indikasi radiografi oklusal. Yang pertama ada menentukan akar gigi, gigi sumber nemerari, dan gigi impaksi. Kedua untuk pasien trismus yang hanya dapat membuka mulut beberapa milimeter saja. Tiga mengetahui lokasi, kondisi awal, dan perluasan fraktur dari mandibula dan maksila. Yang terakhir mengetahui kelainan pada palatum atau dasar mulut. Selanjutnya, laporan kasus. Seorang wanita usia 23 tahun datang dengan keluhan gigi yang berubah posisi. Keluhan disadari sejak 2 bulan yang lalu. Terletak di rahang atas depan. Tidak sakit dan sedikit pinjolan di langit-langit rahang atas bagian depan. Dan pasien mengaku bahwa dahulu giginya tidak berubah posisi seperti itu. Pemeriksaan intraoral ditemukan gigi 1-1 dan 2-1 yang bertumpuk. Terdapat pembegakan pada sisi palatal gigi 1-1 dan 2-1 dengan palpasi padat dan tidak sakit. Gigi 1-1 dan 2-1 masih vital. Dokter merucuk pasien ke radiologi untuk dilakukan radiografi oklusal upper standard. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan subjektif dan menjelaskan kepada pasien tujuan dari radiografi oklusal ini. Selanjutnya, saya akan meminta inform concern dan meminta pasien melepas barang dan perhiasan seperti cincin, kalung, anting, dan gacamata. Selanjutnya, membantu pasien menggunakan apron timbal. Selanjutnya, saya akan menyiapkan alat dan bahan yang berupa apron timbal, masker, insinitizer, handscone, laptop, x-ray, simulasi rongga mulut pasien, film, dan amplop film. Sebelumnya, saya menggunakan APD dasar berupa masker, mencuci tangan sesuai standar WHO, kemudian menggunakan handscone, dilanjutkan menggunakan apron. Selanjutnya, menginstitusikan pasien duduk tegak, hadap ke depan, dataran oklusal sejajar lantai. Selanjutnya, masukkan film ke dalam amplop film. Film diletakkan ke dalam mulut pada bidang oklusal. Pasien diminta mengikit perlahan, kemudian arahkan sinar X diletakkan di atas garis tengah pasien. Ditujukan ke arah bawah melalui batang hidung dengan sudut 65 hingga 67 derajat terhadap film. Selanjutnya, lepas film dari amplop film. Selanjutnya, meminta pasien melepas apron timbal. Selanjutnya, menggunakan perhiasan kembali pasien dan menunggu di luar ruangan. Setelah dilakukan processing dengan komputer, kemudian saya menyerahkan hasil radiografi oklusal pada pasien. Sekian simulasi pembuatan radiografi oklusal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.